Kabar Skrimpol Rikom Jen Agus Andrianto mengatakan, pihaknya akan mengikuti rekomendasi dokter dalam menentukan akan menahan istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati, atau tidak. Diketahui, Putri Candrawati telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Saat ini, Putri Candrawati, PC, masih menjalani pemeriksaan di Bares Skrimpol Rik dalam kapasitasnya sebagai tersangka, penyidik akan mengikuti rekomendasi dokter, bila perlu dengan dokter pembanding, kata Komjen Agus, Jumat, 26 Agustus 2022, dikutip dari Kompas TV. Jenderal Bintang 3 itu menegaskan penyidik memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan semua aspek terkait upaya penahanan Putri Candrawati. Sebelumnya, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, meminta polisi segera melakukan penahanan terhadap Putri Candrawati. Menurut dia, tujuan penahanan Putri agar yang bersangkutan bisa memberikan keterangan secara terang-benderang dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir J. Baiknya langsung ditahan supaya tidak terus-menerus dipengaruhi pihak luar, kata Kamarudin di Bares Skrimpol Rik, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Agustus 2022. Ia menyebut, pihaknya tak bisa menerima alasan penyidik tak melakukan penahanan terhadap Putri Lantaran yang bersangkutan masih memiliki anak balita. Ia itukan alasan subjektif dari penyidik, tetapi kemarin saya tawarkan kalau alasan anak kita bersedia adopsi sepanjang bapak ibu itu mau, ujarnya. Sejauh ini kepolisian telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer atau Barada E, Bripka Riki Rizal, dan asisten rumah tangga kuat Maruf, serta istri Sambo, Putri Candrawati. Para tersangka dijerat dengan pasal 340 Subsider pasal 338 KUHP Junto pasal 55 KUHP Junto pasal 56 KUHP, empat tersangka, kecuali Putri Candrawati, sudah ditahan. Begitu tiba di Bares Krim P, Olri, Putri Candrawati tampak turun dari mobil Innova Hitam didampingi dua perempuan dan ditemani seorang pria. Putri tampak menggunakan pakaian serba hitam, mulai dari penutup kepala, kerudung, yang dililitkan ke lehernya, masker, blazer, celana hingga sepatu high heels. Bahkan Putri juga menenteng tas yang cukup besar juga berwarna hitam. Putri Candrawati tiba untuk pemeriksaan kasus pembunuhan Brigadir J di Bares Krim, Polri sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Kepada awak media, yang dikutip dari Kompas TV, kuasa hukum dari Putri Candrawati, Arman Hanis mengatakan, kliennya saat ini tengah menjalani proses pemeriksaan kesehatan sebelum menjalani pemeriksaan berita acara perkara. BAP, kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.